Hai jams and go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabatku semua gimana kabarnya semoga pada sehat dan semangat di video kali ini saya akan membuat video kelanjutan dari kemarin dengan tema yaitu walaupun kita tidur uang tetap mengalir nah sekarang bagaimana sih caranya cara lebih detailnya jadi pertama-tama ya teman-teman sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe dulu dan klik tanda lonceng agar selalu update info terbaru dari channel ini baik yang pertama teman-teman harus punya akun indodax sudah saya taruh linknya di deskripsi kemarin ya untuk yang mau daftar indodax bisa kita diklik dan tutorialnya juga sudah ada disana cara depositnya juga ada jadi teman-teman harus deposit disini ya dan kebetulan disini saya sudah ada saldo 312.534 estimasi nilainya dan itu bisa dilihat ada di coin apa ya teman-teman kita geser disini ternyata ada di trx kita klik market kemudian kita lihat harga trx sekarang jadi kalau sudah deposit uangnya itu dibelikan salah satu coin dogecoin atau trx ini juga bagus untuk dibuat robot trading ya modal robot trading minimal ya 100 ribu lah disini saya ada saldo jadi ini kalau andaikan umpama misalkan dijual ini ya disini kalau mau jual dengan harga yang sekarang ini dapat uang 311 ribu namun tidak akan saya jual dan ini saya akan buat robot trading jadi dia akan bertransaksi dulu nah langkah yang kedua teman-teman download aja ini aplikasi untuk robot aplikasi robotnya ya namanya bit universe nah sekarang jadi bagaimana cara menghubungkan atau menyambungkan indora kita yang sudah ada saldo ke aplikasi bit universe ini agar bisa melakukan trading jual beli secara otomatis nah berikutnya kita tinggal klik ok kemudian disini kita buat akun dulu kalau belum klik menu mi nah disini kita send in atau send up kalau sudah punya tinggal send in kalau belum punya ya send up daftar nah disini kita daftar ya caranya kita klik send up disini daftar kemudian masukkan email kemudian buat password kemudian klik send disini ya bacaan send untuk mengirim kode ke emailnya emailnya oke saya isi dulu ya baik teman-teman disini sudah saya isi email berikut passwordnya selanjutnya kita tinggal klik send kemudian kita cek di email ya oh ini ada verifikasi ya identifikasi dulu ini geser sampai ke kotak tengah seperti ini digeser sampai lurus oke sudah nah sekarang kita tinggal buka emailnya kebetulan emailnya ada di hp lain jadi saya buka dulu ya nanti kita masukkan disini pin verifikasi dari bit universe oke ini sudah ada 18 4527 kemudian klik send up atau daftar kita tunggu beberapa saat sampai ada perubahan nah ini sudah puter-puter nah sampai disini teman-teman username not set kita artinya username nya belum diatur kita klik disini untuk mengatur username kita bebas mau kasih nama apa aja misalkan ya saya kasih aja momon tutorial klik confirm oke sudah ada namanya kita klik kembali panah di pojok kiri atas kemudian kita langsung ke menu trade disini yang tengah ya menu berdagangan trade kemudian pilih bot ke home nah disini kita tambahkan dulu add api yang bawah ini di halaman home di menu trade di halaman home ini klik add api kita tambahkan disini indodax klik tanda pencarian di pojok kanan atas kemudian kita tulis disini indodax nah ini sudah ada kemudian klik nah disini teman-teman harus memasukkan api key dan api script api key dan api script ini kita dapatkan dari indodax oke disini saya akan ke indodax dulu kita buka akun indodax nya kemudian klik menu di menu disini ya menu di pojok kanan atas ada menu kita klik disana oke kita tunggu nah disini ada bacaan trade api kita klik trade api kemudian disini kita buat label dulu label diisi namanya isi aja bit universe kemudian disini permission atau izin yang akan kita berikan itu adalah view sama trade saja untuk deposit dan withdraw tidak usah jadi di bit universe ini bisa juga untuk memantau ya memantau koin-koin kita yang ada di beberapa aplikasi tidak harus mencetang trade kalau mencetang trade berarti kalian itu mengizinkan untuk melakukan perdagangan atau robot trading otomatis selanjutnya disini klik dan centang saya setuju dengan syarat dan ketentuan kemudian klik setuju selanjutnya tinggal masukkan pin google autenticator kalau kalian memakai pin google autenticator atau bisa juga pakai sms kalau tidak mengaktifkan pin google autenticator oke sekarang karena saya pakai pin google autenticator tinggal dimasukkan aja nah ini akan ada trade api ke belum aktif kami telah mengirimkan email konfirmasi ke alamat email anda silahkan klik url di dalamnya untuk mengaktifkan trade api oke kita ke email ya karena emailnya tidak ada di hp ini memang ada di hp yang lain jadi saya langsung aja di klik disana nanti akan ada bacaan ada email dari indodax kita tinggal klik aja disitu konfirmasi trade api disitu ada link berwarna biru di klik aja oke kita klik disini kemudian kita tinggal tunggu nanti oke baik saya ulangi aja ya di hp satunya yang ini saya skip dulu baik teman-teman lanjut ya jadi linknya yang ada di email itu sudah saya copy dan kirim lewat WA ini tinggal kita klik kemudian kita pilih chrome nah disini nah itu kan sudah muncul ini kita tinggal salin aja copy oke kita masukkan disini tempel kemudian berikutnya adalah script key kita juga copy kita taruh disini nah berikutnya klik import untuk menghubungkan aplikasi bituniverse dengan nah ini sudah sukses ya sudah muncul saldo akan muncul disini langkah selanjutnya kita langsung ke bot yang tengah ini kemudian kita cari disini di atas di btc ini kita klik kemudian pilih idr selection disini idr karena tadi saldonya ada di trx kita cari trx di coin trx nya nah ini oke kita klik selanjutnya klik create bot buat robot ya langsung disini kita klik create buat nah ini langsung kita bisa langsung create aja disini ya ini karena sudah otomatis tidak usah nyeting lagi kalau masih mau disetting bisa lihat di video sebelumnya jadi sebenarnya kita bisa nyeting pribadi disini ya dengan mengklik set myself kita bisa diisi lower limit atau harga terendah upper limit harga tertinggi kemudian grid nya itu berapa kali saya sarankan 8 sampai 12 kemudian disini kita mau berapa persen dari total seldo yang ada 95% 75% 50% 25% kemudian tinggal klik create karena disini saya memakai use all strategy jadi ini otomatis ya dari sana jadi kalau ini nanti merah sebaiknya anda pilih set myself kalau memang ini warnanya hijau atau biru berarti ini bisa langsung di klik create seperti ini klik confirm do not notify me again klik continue dan kita tunggu beberapa saat nah disini minta pin google autenticator ya kenapa karena ada pin google autenticator jadi ini caranya teman-teman harus klik copy disini ya ini kayaknya kita copy kemudian taruh di google autenticator nya saya tunjukin aja disini jadi saya akan kirim lewat email eh sorry lewat WA aja karena memang ada di hp satunya pin google autenticator nya oke sebentar ya kita kita salin disini key nya kemudian kita ke WA lagi nah disini kita paste tempel kemudian disana kita tinggal saya tunjukin aja ya caranya biar teman-teman tahu kalau yang pakai pin google autenticator sebentar saya cari kamera dulu nah ini caranya jadi seperti ini ya teman-teman kita klik salin setelah disalin kita langsung ke pin google autenticator ini kita masukkan disini tanda plus enter setup key kita kasih nama disini dulu oke jadi ini key nya kita masukkan disini namanya juga dikirim juga lewat ini ini di copy juga kirim lewat whatsapp nah disini kita ambil juga di whatsapp kita salin kita masukkan di pin google autenticator nya nah ini kita paste dan klik add nah itu di bawah sudah muncul tinggal kita masukkan ya oke saya masukkan dulu klik oke sudah selesai sekarang klik lagi create klik confirm nah ini sudah selesai teman-teman tinggal kita tunggu sampai creating the order now ini selesai oke ternyata belum sukses kayaknya teman-teman coba kita cek lagi di running bot belum ya kita coba lagi ke bot create bot create langsung create confirm kita tunggu lagi sampai success creating the order now kita tunggu oh belum juga kayaknya teman-teman coba klik ini gagal terus ya ini cancel ini cek di running nya kan gak ada jadi kita harus klik bot lagi coba disini jangan 95% tapi kita wish wish ini ya 100% aja wish kita coba kalau masih belum bisa kita setting manual aja oke kita setting manual aja teman-teman kayaknya ini belum kita setting manual jadi kita harus cek harga terendah dari TRX nya disini TRX kita cek harga terendahnya berapa harga tertingginya berapa kita setting ini disini sudah low ada low ada high low nya itu 741 kita tulis disini lowers nya 741 high nya disini 77 kita kasih aja 800 nah gini oke git nya kita kasih 12 aja kemudian kita klik disini 95% oke kita klik read confirm kita tunggu lagi apakah sukses atau tidak pokoknya diulangi terus sampai sukses ya kok enggak sukses 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 ini kenapa ini enggak jumpa lagi teman-teman bot krip oke harga terendah 741 741 741 sampai 800 kita kasih 12 coba 75% saja jangan 50% oke 75% klik read confirm jadi yang penting caranya seperti itu diulangi sampai sukses seperti itu ya teman-teman oke karena ini durasinya sudah terlalu lama saya skip sampai sini dulu nah ini sudah sukses kalau kayak gini sudah sukses ini bisa di cek di home di running bot ini sudah ada biasanya mencun nah itu oke sekian terima kasih semoga bermanfaat thanks for watching don't forget to subscribe adalah saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dan semangat